Hai kecil tidak mesti besar ya lalu kita bisa letakkan kita lakukan terapi mau tidur 7 menit bangun tidur kita 7 menit ya itu sangat manfaat sekali dan kita bisa rasakan manfaatnya itu biasa setelah dua hari kita melakukan misalnya tadi malam kita lakukan pemijatan besoknya buang air terasa keruh kuning bau segala macam itu adalah proses detoksifikasi secara sempurna ya jadi caranya lihat sahabat-sahabat Bawi jadi kalau kita lihat bahwa seluruh organ kita terwakili dari telapak kaki kita ya maka jari-jari itu kita ibaratkan adalah kepala jadi kalau orang yang sering sakit kepala coba jari-jarinya ini dipencet lama ya dengan menggunakan batang sapu jadi kita injek-injek jadi bukan digosok tapi kita injek ya Nah di bawah jari-jari atau di bawah kepala itu ada leher maka garisnya ini adalah leher kita ya di bawah leher itu ada dada maka lekukannya nah ini ini adalah posisi dari dada kita jadi kalau kita misalnya ada masalah pada dada maka tekan di sini lama ya di bawah dada sahabat-sahabat Bawi ini ada pencernaan kita disini terdiri lambung dan semuanya ya maka disini kita lamain nah ini termasuk sahabat-sahabat Bawi bagi penderita diabetes maka titik ini adalah sangat punya peranan penting terhadap penderita diabetes ya ini juga sangat punya peranan penting terhadap liver kita jadi pankreas dan liver ini sangat mempunyai penderita maka disini kita akan lamain ya berapa kali hitungan ya kira-kira misalnya kita hitung lima atau sepuluh kali hitungan 123 terus kita ulang berulang nah baru kita jalan lagi perlahan ya ketika kita sembelit misalnya mengatasin supaya buang air besarnya lancar segala macam nah titik ini sangat punya peranan penting ya di atas tumit sedikit nah punya peranan penting untuk mengatasin usus besar kita maka disini juga kita nah baru daerah tumit ya tumit adalah titik reproduksi nah makanya biasanya bagi wanita yang haidnya suka sakit keluar bercak merah ya tidak stabil segala macam jadi peradangan namanya daerah tumit ini bisa dilakukan terapi rutin ya jadi seperti kita jalan bagi ya kita lakukan di daerah tumit nah biasanya lakukan satu minggu sebelum haid ya supaya kita merasakan yang manfaatnya jadi bukan pada saat dia haid ya langsung bisa sembuh tidak satu minggu sebelum haid nah atau bagi yang laki-laki ini ada titik juga titik kesuburan titik vitalitas maka tadi kita katakan bahwa batang sapu murah meriah tapi bisa mengatasin semua masalah dalam penyakit kita ya maka kita bisa terapi rutin jadi sahabat saya nabawi jangan sia-siakan batang sapu yang ada di rumah kita jadi lakukan ini kita lihat urutannya ya dari ujung jari kita jalan perlahan nah terus kita jalan terus perlahan ya sesuai dengan titik yang kita rasakan tadi masalah ya kita hitung disitu lama terus kita jalan lagi perlahan lagi sampai daerah tumit kita terus kita maju lagi ya ke depan lagi jadi posisinya kita jalan maju ya sudah di ujung kita maju mundur lagi terus jadi maju terus mundur dan kita rasakan perlahan jadi jangan terlalu buru-buru kita gerakan santai yang pasti keajaiban 7 menit pagi dan keajaiban 7 menit malam dengan batang sapu keesokan harinya bisa kita rasakan jadi jangan lupa terapi ringan tapi banyak manfaat terapi murah meriah hanya dengan satu batang sapu Insya Allah Allah berikan kesembuhan buat kita saya lagi jangan malu untuk menterapi diri kita dengan sesuatu yang murah tapi lihatlah keajaiban yang Allah berikan dibalik sesuatu yang murah tadi Afal mingguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh